Intro Saya sih memang seneng ya sama anak-anak mungkin ya Jadi kalau menyediakan makanan buat anak-anak tuh Saya memang betul-betul membayangkan dan menyediakan dengan penuh perhatian Dan rasanya energinya tuh energi kasih sayang gitu ya Supaya mereka itu makannya juga lahap gitu ya Dan mereka semangat gitu ya, suka dan dimakan sampai habis Ini botol aku, ada tempe, gemita, sup, penuh Wartel ya Wartel Enak Muzik 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 Terima kasih. 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 atau dari saus-sausnya yang dibikin untuk teman dari lauk utamanya itu biasanya sih sejauh ini ada banyak cukup banyak anak-anak yang sudah bertahun-tahun catering itu setiap hari kalau makanan sehat itu kalau menurut saya yang bebas dari bahan-bahan kimia nomor satu jadi dan dalam pemprosesannya juga sealamnya mungkin jadi dari sayuran utuh terus diproses atau dari bahan-bahan yang lain jadi sedekat mungkin dengan sumber alamiahnya itu nah terus dia juga tidak mengandung pewarna kimia atau perwarna tambahan kimia penambah rasa yang sifatnya kimiawi baik gula misalnya aspartam atau sorbitol yang semacam itu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 Ini botol aguk, ada tempe, kentang, suhu, wortel Enak Mirip laget, rasanya kaya kentang dikasih bubuk-bubuk kaya gitu enak Suka apanya ini? Kentang ya ya Pak? Kayak itu ada kaya pedesnya gitu ya, tapi aku kuat sih Apalagi saya ini maklum suka Bunda paling suka apanya saya? Wortel maguncisnya, itu pastanya ada bentuknya loh Kamu bisa lihat ga bentuknya ada apa aja? Ada bintang, ada huruf Hayla suka apa? Yang supnya paling suka ya Ini cobain nanti Gak paham Kalau udah besar aku mau makan cabai yang banyak Ya, jadi saya kalau bikin selalu kombinasinya ada karbohidratnya Karbohidratnya bisa olahan nasi atau kentang Kentang ini juga kadang dipanggang, direbus, terus dipanggang lagi pakai saus cream cheese Nanti pakai brokoli, pakai keju ditabur Atau kentangnya digoreng aja potato wedges pakai bumbu lagi Nah, terus kalau lauknya juga bervariasi yang proteinnya apa Nanti yang sayurannya untuk serat-serat yang dibutuhkan anak-anak Jadi karbohidrat, protein, serat sama kandungan Ya misalnya susu itu biasanya saya antara ada campuran susu makanannya atau ada campuran keju, telur Biasanya kalau anak-anak yang belum terbiasa makan sayur, kalau lihat sayuran udah gak mau makan dulu Tapi sebenarnya kalau kita masukin ke dalam misalnya bikin kayak tadi nage tempe Itu di dalamnya ada parutan wortelnya Nah, anak-anak kan gak ngeh kadang-kadang gitu Cuma dia makan aja karena dia rasanya suka dengan rasanya gitu Jadi bisa disusupin sayuran itu gak harus kita betul-betul wortel dalam bentuk wortelnya Tapi kita bisa parut lalu dicampur dengan bahan yang lain Karena kita kebutuhan fisik kita untuk asupan serat kan lumayan tinggi ya Supaya kita bisa lancar pencernaannya Nanti apa? Tau gak? Gak tau Kalo dipotong Eh, eh susah Dalamnya kayak apa ya? Kayak, makalah Tempe 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 Bener kan tempe? Tadi kalian pikir emang itu apa? Nage Nage Iya nage tempe itu Teh Iya tapi Nage tempe Terus ada apa lagi? Ini ayam Ini kentang Terus apa lagi? Gak tau ini apa Ini brokoli Proof Eh Makan sambil belajar ya? Ya Eh Sehat Soalnya kalo gak sehatnya nanti sakit Kan di sekolah sekarang ada kantin makanannya sehat Tapi kalo ada yang warung-warung gitu gak sehat Gak boleh Takut sakit Kalo gak sehatnya nanti pengen gitu Soalnya kan Temen-temen banyak yang sering beli Tapi Ya Mendingan sehat lah Tepat Tegah Oh Tiga Tidak Yang Terus Selamat menikmati. 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 pahit-pahitnya misalnya, padahal itu kue bolu atau apa yang seharusnya enggak ada rasa itu. Jadi kan lebih peka kalau ada penambahan bahan kimia, karena umumnya bahan kimia itu memberi ada rasa pahit sedikit. Terima kasih telah menonton! Iya, kalau harapannya kita ini punya kekayaan jenis masakan maupun kue-kue tradisional itu yang luar biasa kaya sebetulnya. Nah itu yang saya senang sekali kalau terutama kayak di sekolah, itu juga jajanan pasar yang disediakan di sekolah supaya anak-anak itu juga tetap kenal yang namanya lemper, pastel, ongol-ongol. tiwul, apa yang ya pokoknya awuk ya. Jadi karena anak-anak kayak di Semipalar itu kan memang kita sekolah holistik yang yang mau mengajak anak-anak dekat dengan alam dan dengan budaya kita. Nah jadi kita membiasakan anak-anak itu untuk dekat dengan makanan-makanan keseharian yang tradisional Indonesia, sifatnya. Nah karena kalau dari generasi ke generasi ini tidak ikutan dipertahankan, ya suatu saat hilang gitu. Kayak ada beberapa kue-kue tradisional yang sudah jarang kita jumpain sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!